Oke, selamat pagi semua. Hari ini saya akan mencoba membahas mengenai tugas bab 5 yang pertama mengenai tabung yang ada di GJR. Tugas bab 5P1, ini yang mengenai tabung yang ada di GJR. Oke, ini GJR, tanda kurang lebih. Ini tanggal 21 Januari. Nah, ini soalnya, ada 4 soal. Di sini soal nomor 1 itu diketahui tabung dengan diameter 20 cm dan juga tingginya 15 cm. Kemudian disuruh menentukan luas permukaannya. Oke, kita bahas dulu untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu diketahui tabung. Itu dengan diameter sama dengan 20 cm. Kalau diameter 20 cm, maka jari-jarinya adalah 10 cm. Tinggal dibagi 2. Kemudian diketahui juga tingginya adalah 15 cm. Kemudian pertanyaannya, yang pertama itu disuruh mencari luas permukaan dan juga volume-nya. Oke, langsung kita jawab. Ya kan, seperti apa? Masih ingat, untuk mencari luas permukaan dari tabung itu adalah 2PRR ditambah T. Tinggal kita masukkan saja. 2P, nilai P tetap dibiarkan P saja. Nanti kalau mau dihitung di belakang saja. Biar tidak terlalu ribet untuk menghitungnya. Nah, R-nya di sini jari-jarinya adalah 10. Kemudian di sini R-nya juga 10. Dan tingginya adalah 15 cm. Tinggal kita kalikan ya. Ini kita kalikan dulu menjadi 20P. Ini dikalikan di sini menjadi, maaf, ini ditambah ya. 10 ditambah 15 itu 25. Jadi hasil kalinya adalah 500P ya. Kemudian satuannya jangan lupa di sini luas. Karena mencari luas, maka satuannya adalah cm persegi. Ini untuk yang A, untuk mencari luas permukaan. Lanjut, masih gampang ya. Kemudian yang B, mencari volume. Nah, volume masih ingat di sini rumusnya adalah PR2T ya. Ini nilai P-nya tetap, biarkan saja. Jari-jarinya adalah 10 x 10, tingginya 15. Nah, langsung dikalikan 10 x 10, 100 x 15, 1500P. Karena volume, maka satuannya adalah cm3 ya. Angkat 3. Itu untuk nomor 1, mencari luas permukaan dan juga volume. Nah, seperti itu. Masih gampang. Jadi nanti bisa bervariasi. Kemudian untuk yang nomor 2. Oke, ini saya clear dulu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 itu soalnya seperti apa ini. Diketahui tabung dengan volume 2.880P dengan jari-jari 12 cm. Tentukan tinggi. Berarti di sini kita mencari tinggi. Yang diketahui adalah volume dan juga jari-jari. Seperti apa? Nah, kita mulai dari sini. Kita tulis yang diketahui adalah tabung dengan volumenya adalah 2.880P. Satuannya cm3. Kemudian diketahui jari-jarinya adalah 12 cm. Kemudian disuruh menentukan tinggi dari tabungnya. Kita jawab. Karena di sini yang diketahui volume, maka kita memulainya dari volume. Volume adalah 2. PR kuadrat T. Volumenya berapa? Yaitu 2.880P. Kemudian di sini sama dengan PR-nya adalah 12 x 12 x T. Ini ada P, ada P. Boleh langsung kita corek. Maka hasilnya 2.880. Ini 12 x 12 yaitu 144 T. Maka nilai T-nya adalah 2.880 dibagi 144. Hasilnya adalah 20 cm. Nah, ini untuk tinggi dari tabung. Itu untuk nomor 2. Kita lanjut untuk yang nomor 3. Ini saya batasi. nomor 3. Nomor 3 kita tengok soalnya adalah diketahui tabung dengan luas permukaan 360P dan tinggi 8 cm. Berarti disuruh menentukan jari-jari. Berarti ini dibalik ya. Disuruh menentukan jari-jari. Di sini yang diketahui adalah tabung dengan luas permukaannya adalah 360P. Kemudian tingginya 8 cm. Disuruh menentukan jari-jari. Atau R. Caranya bagaimana? Sama. Kita memulai dari yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah luas permukaan. Maka rumusnya adalah 2P R ditambah T. Luas permukaannya berapa? 360P. Ini 2P. R-nya diketahui. Maaf, R-nya yang ditanyakan. Maka R tetap. Di sini R-nya juga tetap. Tingginya kita masukkan 8. Karena yang diketahui adalah 8. Nah, ini boleh dicoret ya. Pi. Atau dari sini 2P dengan 360P. Nah, ini boleh dicoret. Ini hasilnya adalah 180 ya. Pi-nya hilang ya. Pi dengan Pi hilang. Maka ini tinggal R. R ditambah 8. Nah, ini perkalian pelangi. R kali R. Yaitu R kuadrat. R kali 8 berarti 8R. Ini masih 180. Nah, karena di sini ada pangkat 2. Maka ini kita ubah menjadi persamaan kuadrat ya. Sama dengan 0. Nah, menjadi R kuadrat tambah 8R. 180-nya berpindah menjadi minus 180 sama dengan 0. Nah, ini baru kita faktorkan. Faktornya berapa? Masih ingat pemfaktoran? Ini kita faktorkan. Difaktorkan. Mungkin pemfaktorannya kalau misalkan lupa. Yaitu hasil perkalian yang menghasilkan 180 kalau dijumlahkan adalah 8. Yaitu berapa? 1 kali 180. 2 kali 90. 3 bagi 3. Oh, bisa 60. Bagi 4. Bagi 4 berapa ini? Bagi 4 itu 16, 2, 4, 5 ya. Bagi 5. Bagi 5 bisa nggak ini? Harusnya bisa. Bagi 5, 3. 6. Bagi 5, bagi 6 itu 30. Panjang banget. Bagi 6, 30. Terus berapa ini? Bagi 8 nggak bisa. Bagi 9 itu 20. Bagi 10 itu 18. Nah, kita tengok nih. Mana yang menghasilkan kalau dijumlah itu adalah 18. Selisihnya kalau dikalikan adalah minus 180 ya. Berarti yang di sini ya. Berarti ini yang plus, ini yang min. Maka saya tulis di sini. Persamaannya menjadi R min 10 dikalikan R plus 18. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini R min 10 sama dengan 0. Atau R plus 18 sama dengan 0. Menghasilkan R-nya adalah 10 berpindah ruas ya kan. Sedangkan yang di sini R-nya sama dengan min 18. Nah, terus di sini ada 2 ini kan. Terus mana yang diambil? Yang diambil adalah yang bernilai positif ya. Yang bernilai positif ya. Karena itu merupakan ukuran dari jari-jari. Berarti kalau ukuran nilainya positif ya. Maka di sini jari-jarinya adalah sama dengan 10 cm. Oke, itu untuk nomor 3 ya. Jadi dibuat ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini, dari sini diubah ke persamaan kuadrat. Ini untuk nomor 3. Lanjut, sekarang yang soal nomor 4. Nomor 4 itu seperti apa? Oh, diketahui luas limut tabung. 198 pi. Tingginya 11. Cari luas permukaan. Oke. Di sini, tabung yang diketahui adalah luas limut. Yaitu 198 pi cm persegi. Kemudian tingginya adalah 11 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dari tabung. Jawab. Terus bagaimana ini? Ingat, di sini yang ditanyakan luas permukaan tabung. Mungkin kita tulis dulu. Luas permukaan tabung itu apa? Yaitu 2 PRR ditambah T. Di sini yang diketahui adalah selimut sama tinggi. Jari-jarinya belum. Maka kita cari dulu untuk jari-jarinya berapa. Nah, mencari jari-jarinya bagaimana? Dari yang diketahui di sini, yaitu luas limut. Maka luas limut itu apa? Untuk luas limut tabung, yaitu 2 PRR kalikan T. Luas limutnya adalah 198 pi. Ini 2 kalikan pi. Jari-jarinya belum tahu. Tingginya 11. Kemudian ini 198 pi dengan 2 pi. Ini boleh dicoret. Hasilnya adalah 99. Pi dengan pi-nya hilang ya. Sudah dicoret. Ini R kalikan 11. Berarti R-nya adalah 99 dibagi 11. Yaitu 9 cm. Nah, ini baru jari-jari. Padahal yang akan kita cari adalah luas permukaan. Yaitu apa? 2 pi, R, R, R tambah T. 2 kalikan pi. R-nya ketemu 9. Di sini R-nya 9 tambah 11. 2 pi, 9. Berarti dikalikan menjadi 18 pi. 9 ditambah 11, yaitu 20. Maka hasilnya adalah 360 pi, cm persegi. Oke. Selesai. Itu untuk mencari luas permukaan. Jadi harus kita benar-benar jeli dari yang diketahui, terus apa yang ditanyakan. Itu untuk tugas yang pertama mengenai tabung. Oke, terima kasih. Semoga dengan ini, pembahasan ini, kalian lebih mantap lagi. Lebih yakin apakah jawaban kalian yang kalian kerjakan kemarin sudah betul atau salah. Walaupun salah, sudah tahu letak salahnya di mana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mishayang Mishayang Mishayang